Tim Sargabungan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, KSOP, TNI, Polisi, serta masyarakat, setelah melanjutkan pencarian satu nahkoda Tukbot, yang dilaporkan hilang menyusul tenggelamnya Tukbot Atlas di perairan Sungai Musi, menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui bernama Safarudin, 60 tahun, yang ditemukan setelah tim Sargabungan melakukan pencarian dengan penyelamatan. Korban ditemukan 10 meter dari tenggelamnya Tukbot. Tukbot tenggelam saat akan membawa tongkang ke dermaga pusri. Namun karena hujan deras disertai angin, membuat kapal kemudian tenggelam. Upaya pencarian yang dilakukan Tim Sargabungan sudah dilakukan sejak selasa malam. Namun karena cuaca buruk, Tim Sar hanya mampu menyelamatkan 3 ABK Tukbot, dan baru menemukan korban meninggal Rabu pagi saat melanjutkan pencarian. Korban atas nama Basarudin membawa kapal TB Atlas, Baru Hijaya, menuju ke Pegayut dengan cuaca yang begitu hujan obat dan angin kencang, dan mengekalkan kapal oleh miring ke kanan, daripada saat itu mesin kapal atau tongkang TB Atlas, Baru Hijaya, kemasukan air, dan langsung tenggelam. Korban meninggal sudah diserahkan pada keluarganya, di Ogan Ilir, Sumatera Selatan untuk dimakamkan. Terima kasih telah menonton!